Pak, apakah kita bisa bertani tanpa kita mencangkul? Jawabannya bisa Video ini adalah jawabannya Simak baik-baik dari awal sampai akhir Agar supaya paham dan bisa mempraktekannya Assalamualaikum Wr. Wb Salam semangat para sahabat-sahabat tani kesemua Dimanapun berada Nah dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi tip kepada para sahabat tani semua Yaitu tip yang sangat berguna sekali Untuk semua petani ya Yaitu dengan menggunakan salah satu pupuk Ataupun nutrisi yaitu pupuk organ Nah pupuk ini merupakan pupuk yang sangat bagus sekali ya Karena apa? Karena dia yang pertama yaitu berbahan organik Kemudian pupuk ini bisa dijadikan pupuk pembenah tanah Bisa diaplikasikan sebelum tanam ataupun setelah tanam Kemudian pupuk ini mampu membuat media tanam kita menjadi gembur Jadi ketika kita menggunakan pupuk ini Kita tidak perlu lagi untuk mencangkul media tanam lagi ya Jadi tinggal kita kocor dengan pupuk ini Kemudian ditunggu satu hari kemudian Besok bisa langsung ditanami Contohnya seperti pada tanaman tomat saya ini ya Tomat dan juga timun ini Ini saya menanam tanpa melakukan pencangkulan Ataupun pengolahan lahan Jadi awalnya ini saya tanami sawi dua kali Kemudian saya tanami kacang panjang satu kali Setelah itu langsung saya tanami tomat dan juga timun Jadi tanpa saya lakukan pengolahan lahan Ataupun saya melakukan pencangkulan ya Karena memang ini sudah terbentuk bedengan Nah selanjutnya langsung saja saya tanami dengan tanaman tomat Nah hasilnya seperti ini para sahabat ini Dia pertumbuhannya tidak kerdil ya Walaupun tanahnya itu tidak saya lakukan pencangkulan Ini sudah masuk generatif Pertumbuhannya sangat bagus sekali Sangat baik Batangnya pun besar-besar Nah kemudian pada tanaman timun juga itu Alhamdulillah kemarin juga sudah saya bagikan banyak ya Videonya mengenai hasil dari tanaman timun Nah bagi para sahabat tani yang penasaran Mari simak videonya ya Dari awal sampai akhir Agar supaya para sahabat tani semua bisa paham Dan bisa mempraktikannya di lahan pertanian sahabat tani semua Nah oke para sahabat tani semua Tanpa berlama-lama Langsung saja ya Saya kasih tahu caranya Jadi kita menggunakan amunisi ini ya Tiga amunisi ini Yang pertama yaitu asam amino Di sini saya menggunakan ambisien Karena dia kandungannya cukup lengkap sekali Akan tetapi kalau sahabat tani ingin menggunakan yang lain Tidak masalah Nah di sini saya menggunakan ambisien Karena mengandung asam amino sebanyak 46% Asam vulfat 2% Kemudian unsur hara mikro Yang sangat baik sekali untuk tanaman itu 1,6% Kemudian bahan pembawahnya 49,46% Nah ini asam amino ini Apabila kita aplikasikan pada media tanam kita Dia mampu menggemburkan media tanam kita ya Karena asam amino ini mampu memancing Mikroba-mikroba baik yang ada pada tanah itu Untuk mengurai bahan organik yang ada pada media tanam kita Kemudian dia juga mampu Membuat tanaman kita itu cepat beradaptasi ya Akarnya itu cepat beradaptasi Nah kemudian yang selanjutnya Yaitu di sini saya menggunakan asam humat Dengan merek Power Soil ya Dimana asam humat ini merupakan pupuk organik Pembendah tanah yang sangat baik sekali Kalau menurut saya Jadi tanpa menyangkul Saya tetap bisa menanam ya Jadi tanpa capai-capai menyangkul Saya tetap bisa menanam Karena saya menggunakan pembendah tanah Asam humat ini Dan di sini saya menggunakan merek dagang Power Soil ya Dimana asam humat ini Apabila kita aplikasikan ke dalam tanah Dia mampu mengurai residu-residu pupuk kimia Dan juga pesticida ya Di dalam tanah yang sehingganya Tanaman kita itu terbebas dari keracunan Ataupun media tanam yang asam ya Jadi langsung beradaptasi Kemudian asam humat ini Mampu memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah ya Terutama pada lahan-lahan yang sering ditanami Jadi sangat tepat sekali saya menggunakan Power Soil ini Karena sudah 3 kali tanaman Sawi 2 kali Kemudian kacang panjang Kemudian yang terakhir yaitu Di sini saya menambahkan EM4 aktif ya Jadi EM4 yang sudah diaktifasi Nah kemarin juga sudah saya bagikan video Cara mengaktifkan EM4 ya Jadi EM4 ini sangat baik sekali Ketika kita kocorkan Ataupun kita berikan ke media tanam kita Karena mikroba-mikrobanya ini sangat lengkap sekali Di antaranya ada Lactobatilus Kemudian Saccharomyces Ada juga bakteri penambat nitrogen Dan juga pelarut pospat Nah jadi bakteri-bakteri ini Mampu mengurai bahan organik yang ada pada media tanam Ataupun pupuk-pupuk yang Kimia yang sudah kita berikan pada tanaman sebelumnya Itu mampu diurai dengan EM4 ini Yang sehingga nanti siap diserap oleh tanaman kita Setelah diurai oleh bakteri yang ada pada EM4 ini Nah selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian Jadi yang pertama yaitu mengenai tataran ataupun dosis ya Jadi yang pertama kita siapkan air 10 liter ya Jadi agar enak dalam penghitungannya Jadi per 10 liter air Jadi nanti kalau bahan batani tanamannya luas Lahannya luas Menggunakan air 200 liter Jadi nanti tinggal mengkalikan saja ya Jadi per 10 liter air asam bumat Power soilnya ini Saya menggunakan 1 sendok makan ya 1 sendok makan Untuk asam bumatnya Jadi segini 1 sendok makan Per 10 liter air sahabat tani Nah kemudian untuk EM4 nya EM4 aktifnya ini Saya menggunakan 200 mili ataupun 1 gelas ya 1 gelas seperti ini Ataupun 200 mili Per 10 liter air ya Nah kemudian untuk asam amino Saya menggunakan 30 mili ya Per 10 liter air Jadi 30 mili per 10 liter Untuk asam amino nya Nah kemudian setelah itu Kita lakukan pengadukan ya Agar terlarut semua Bahan-bahan yang kita masukkan tadi Nah kemudian Untuk selanjutnya Kita menuju ke cara pengaplikasian Nah untuk pengaplikasiannya Kita kocokkan ke media tanam ya Yaitu Sebanyak 100 mili Ataupun Setengah gelas Jadi 200 mili Gelas 200 mili itu Dijadikan 2 Nah pupuk ini bisa digunakan Setelah tanaman kita Kita tanami Ataupun sebelum Tanaman kita tanami ya Jadi ketika Akan melakukan penanaman Itu kita kocorkan Ke bagian media tanam Sebanyak 100 mili juga ya Per lubang tanam Kemudian Apabila tanaman sudah kita tanami Itu bisa juga Diaplikasikan Dengan dosis Dan juga cara yang sama ya Yaitu Dikocorkan ke bagian perakaran Sebanyak 100 mili Per pokok Ataupun per tanaman Nah oke Para sahabat dan yang semua Nah ini adalah Merupakan bukti Ataupun contohnya Jadi Bertani tanpa mencangkul Dan juga tanpa Melakukan pengelolaan lahan Tapi tanaman Alhamdulillah Sangat memuaskan sekali Nah semoga Video ini bisa menjadi jawaban Dan juga bisa menjadi solusi Untuk para sahabat taniku semua Yang ingin bertani Tapi males mencangkul Berulang kali Ataupun mengemburkan tanah Akan tetapi Mendapatkan Tanaman yang subur Dengan hasil yang maksimal Oke semoga bermanfaat Selanjutnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Di dalam penyampaian Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 馬ang ...